Jadi gak pernah kepikiran, kalau belele gajah setelah dewasa tuh bentuknya kayak gimana tuh aku belum kepikiran. Tapi kayaknya abis ini aku akan nonton. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Yang abis sunat semoga cepat sembuh, cepat kering. Itu kalau kalian lagi abis sunat gitu kan kalau pagi suka sakit gitu ya. Karena kan serangan pajar, menurut reviewnya yang abis sunat sih sakit serangan pajarnya. Pokoknya kalau kalian abis sunat kan harus jahitan kering gitu kan. Nah itu pas ngacang sakit gitu. Oke teman-teman, kenapa kok tiba-tiba aku bahas sunat? Karena kita akan bahas sunat versus gak sunat. Mungkin untuk yang muslim memang diwajibkan sunat ya. Tapi makin kesini tidak berbasis agama. Nah jadi banyak badan-badan kesehatan, banyak dokter-dokter atau tenaga kesehatan itu mengharuskan sunat untuk kesehatan. Tapi kalian tuh pernah kepikiran gak sih? Ada gak ya bedanya ketika kalian lagi berhubungan badan antara sunat dan yang gak sunat? Apakah ada bedanya? Mungkin kalau yang gak sunat itu kan ada bukonnya. Nah kalau yang gak sunat itu kan masih belalai gajah. Nah ada gak sih perbedaannya? Itu kalian yang bisa menjawab sendiri boleh langsung komen di bawah. Mungkin yang belum sunat bisa ngomong kayak, Mbak aku rasanya gak tau. Aku tuh terakhir liat belalai gajah itu di kebun binatang. Jadi di real life-nya aku udah gak pernah lagi gitu. Jadi gak pernah kepikiran kalau belalai gajah setelah dewasa tuh bentuknya kayak gimana tuh aku belum kepikiran. Tapi kayaknya abis ini aku akan nonton. Jadi biar aku tau gitu kan. Nah ada gak sih bedanya? Sebelum aku membaca lebih lanjut, kita coba lihat dari segi kesehatannya. Dari segi kayak uang-uang pinternya menjelaskannya gini. Jadi kulup penis itu, kulup penis tau kan? Itu adalah bagian yang paling sensitif terhadap stimulus seksual bagi pria. Jadi itu bagian, ya bukon itu adalah bagian paling sensitif. Jadi ada dugaan orang yang disunat itu akan mengurangi kayak tingkat sensitifnya. Jadi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan klimaks. Tapi dari berbagai studi membuktikan sebaliknya bahwa proses sunat itu gak berpengaruh yang signifikan pada libido atau pencapaian klimaks maupun performa seksual pada pria. Jadi kalau orang bilang, Pukon atau kulupnya itu kan bagian sensitif. Tapi karena setelah disunat jadi ada perbedaan, jadi gak sensitif, terus jadi gak bisa mencapai klimaks, itu ternyata enggak ya teman-teman. Jadi gak ngaruh. Dan bisa juga kita bilang, kalau titik rangsangan pada pria itu gak selalu di ujungnya doang, gak selalu di pukonnya doang. Tapi ada bagian-bagian lain. Contoh, leher, puting, ketia, punggung, atau mungkin skrotum, atau mungkin bagian pembatas dari anus bolongan belakang ke skrotum itu kan ada pembatasnya. Nah bagian itu tuh juga bisa merangsang. Jadi macam-macam ada banyak titik rangsangan di tubuh pria. Jadi gak cuman sih pukonnya doang. Terus kalian juga gak boleh lupa skill itu penting teman-teman. Jadi mau barang kalian itu bagus, mau barang kalian import, tapi kalau kalian gak bisa makanya gak punya skill juga gak bisa percuma. Jadi yang penting itu skill-nya. Gitu. Ingat ya teman-teman, kenapa kalau akhirnya diharuskan atau disarankan untuk sunat, karena kita harus menjadi kebersihan dan kesehatan juga. Sebenarnya kalau kalian emang gak mau sunat, itu kalau aku pribadi gak apa-apa. Tapi kalian harus tahu nih, resiko-resiko kalau kalian gak sunat. Pertama lebih ribet, karena kalian harus membersihkan lipatan-lipatan dari belalai gajah yang menimbulkan mentega-mentega itu. Ngerti kan? Dan itu tuh dibersihinnya gak boleh sehari sekali doang, tapi setiap pipis dan itu harus sering dibersihin. Gitu. Karena kalau gak boloten, gudalen. Nih, dari Center of Disease Control and Prevention, itu menyatakan bahwa secara medis, kalian harus dengerin ini baik-baik. Secara medis, sunat laki-laki dapat membantu mengurangi resiko tertular HIV dan infeksi menular seksual serta masalah kesehatan lainnya. Pada pria saat berhubungan intim. Jadi jumlah presentasenya itu 60% mengurangi kemungkinan terkena HIV dan 30% mengurangi terkena herpes. Gimana? Tertarik sunat? Terus yang paling penting adalah kenyamanan. Karena kalau kalian udah disunat, itu kan kalian gak perlu bersihin sering-seringan. Beda cerita kalau kalian belum sunat, kalian harus bersihin sering-sering. Mulai dari setelah pipis, atau mungkin setelah berhubungan juga, kalian harus bersihin dipeleke-peleke. Itu kan lebih ribet gitu ya. Apalagi tapiat kalian yang pipis, cuman dikata imeneh gitu kan. Terus ada lagi kelebihannya kalau misalnya kalian mau sunat. Jadi kalau kalian udah sunat, itu kalian mengurangi pergesekan yang gak diperlukan ketika kalian berhubungan intim. Juga mengurangi pergesekan yang berlebihan atau gak berguna ketika kalian pakai kondom. Kalian bayangin aja kalau kalian itu, kalau bukon, ngaceng gitu kan, enak ya kiri maksulubu gitu. Kalau belum sunat itu kan, eh sebelumnya udah melebu gitu kan. Ya gak tau sih, kalian kan yang punya barangnya, boleh langsung komen di bawah, sulit atau enggak sih pemakaian kondom kalau kalian belum sunat? Itu tadi aku jelasin dari Sigi kesehatannya aja. Jadi ada beberapa penelitian kalau ternyata kalau kalian sunat, itu tuh mengurangi resiko terkena HIV sama penyakit mular seksual, hairbrush juga, ternyata gede juga presentasinya, sekitar 60 persen gitu ya. Kalau penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa baca di jurnal, tapi semoga kalian tertarik dengan adanya penjelasan ini gitu ya. Kalau ada yang bilang orang zaman dulu, kalau disunat nanti titiknya makin gede. Apakah iya? Pada dasarnya gini ya teman-teman, mau kalian sunat dan enggak sunat, itu sama aja. Tapi kalau kalian enggak sunat, itu lebih effort aja gitu loh. Kalau kalian pakai kondom juga lebih effort, kalian lagi berhubungan intim juga lebih effort, karena kan ada gesekan-gesekan yang enggak perlu untuk nyampe ke penis yang sesungguhnya gitu loh. Dan kalian harus effort untuk bersihin-bersihin, terus habis pipis, terus kalian habis olahraga, kan bolotan gitu loh. Ya kan? Itu kan juga berpori-pori gitu kan, kemeringet, pengat gitu. Kalian harus bersihin sering-sering, itu doang effortnya. Dan tadi yang ada penelitian, ternyata 60% bisa mengurangi resiko terkena HIV. 30% bisa mengurangi resiko kalian terkena hairpest. Itu sih yang penting kesehatannya aja. Tapi balik lagi ke kalian, kalau mau sunat atau enggak sunat, itu resiko masing-masing. Yang penting, bojomu setuju. Serak masalah. Buat kalian yang punya barangnya, bisa langsung komen di bawah, kasih tahu aku, informasi apa yang belum tak sampein. Tapi ingat ya teman-teman, kesehatan nomor satu. See you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax